Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman Perkenalkan saya Agnes Lafitanisi Dari SMP Selaju C2 Yeprikarta Salah satu peserta penelitian Belia Tahun 2023 Di bidang teknologi Dengan judul penelitian Prototipe sensor pendeteksi banjil lahar dingin Di lereng Gunung Merapi Ini adalah prototipe sensor pendeteksi banjil lahar dingin Cara kerja alat ini adalah Alat ini akan ditempatkan di suatu ketinggian tertentu di pinggir sungai Saat air naik melebihi kapasitas sungai Maka air akan terkena oleh sensor Maka dari itu alat ini akan memberitahu warga sekitar Dengan membunyikan sirine Seperti ini adalah gambarannya Ini adalah kondisi normal Dimana air tidak naik Tetapi saat banjir Air akan naik dan mengenai sensor Maka alat ini akan berbunyi dan memberitahu warga sekitar Kelebihan dari alat ini adalah Alat ini tidak perlu listrik Alat ini juga mempunyai komponen-komponen yang sederhana Dengan harga yang terjangkau Sehingga alat ini dapat dibuat oleh masyarakat biasa Kekurangan dari alat ini adalah Komponen-komponen yang ada dalam alat ini Tidak tahan air dan sering konslet Maka dari itu saya melapisi alat ini dengan silikon Prototipe sensor pendeteksi banjir lahar dingin Sangat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar gunung Merapi Prototipe sensor pendeteksi banjir lahar dingin Dapat mendeteksi akan bahaya banjir lahar dingin Sehingga memungkinkan untuk evakuasi secara tepat waktu Dan mengurangi angka korban jiwa Prototipe sensor pendeteksi banjir lahar dingin Juga memiliki komponen-komponen sederhana Dengan harga yang terjangkau Sehingga alat ini dapat dibuat oleh masyarakat biasa Prototipe sensor pendeteksi banjir lahar dingin Menjadi alat deteksi dini bagi masyarakat sekitar Sekian penjelasan saya tentang pelitian saya Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan